So guys, destinasi pertama kita adalah makan dimsum di Lin Hong Kui. Restoran ini salah satu yang terbaik di Hong Kong. Mereka terbaik karena suka lama banget dan selalu rame seperti ini. Mereka udah buka dari jam tangan pagi, tapi selalu rame seperti itu. Dan asalnya itu dari Guangzhou. Dari Guangzhou mereka buka pertama kali terus buka lagi jam tangan di Hong Kong. Bisa buka dulu, lihat ceket ayam, ceket, terus itu. Ini jorwan sapi. Ini sedang kong. Tidak kong lalu. Ini kong-kong Thenak kong, saya akan marah ke sini. Ini kali ini tapi saya ingin saya. Ini juga. Saya ingin malah. Saya ingin kong-kong lagi. Ini main mana yugur. Ini bukan kong suan waspun. Oh iya Itu cumi lho wakit Cumi boleh lah Disini makan dia itu kita pasir masing-masing yang penting Terus kita duduknya chatting sama orang lain Soalnya itu tempatnya rame banget Dan kalau siang itu bisa ngantri banget Kurang lebih dukunya sekitar 45 menit sampai 1 jam Tapi bukunya itu gak pakein omor disini Katakan ya soalnya masih tradisional banget Jadi kalau mau nunggu itu lu sih berdiri di samping table Ini samping table itu Pasang bukanya yang Parah tapi tetap aja sharing table kalau di jodong Kita kan kalau ngantri ambil nomor antri aja sih gak Nungguin aja di samping kejangan orang laka gitu Dan kalau ada kart-kart yang lewat kita tinggal ambil aja Kita mau yang mana terus nanti ditandain di kertas pemesanannya By the way disini ya Rasa makanannya tuh Dinsamnya tuh menjok banget Beda sama yang restoran Hong Kong yang pernah kita makan sebelumnya Di sip yang lalu Disini juara No wonder mereka di kategorikan sebagai best of the best Hong Kong Gladest tahun ini 2017 Ini isinya apa? Amsulnya kalau kan Amsulnya kalau Tidak 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 Disini asalkan ada kart yang lewat Kita bisa ambil aja Kita mau yang mana terus nanti tinggal isi di kertasnya So kita udah punya ini semua nih di belaja Nah ini hektar masih angges Terus lapisan luarnya ini seperti croissant Nah di Hong Kong sendiri hektar itu ada dua jenis Satu kalau lapisannya seperti ini yang lapisan croissant Lapisan di dalam adonannya itu mengandung lari Jadi ini versi yang non alam Kita cobain ya Ini isinya sama kayak Ini very soft kok Tuh masih lembut banget kan Ini masih anget Masih anget banget Dan tengahnya tuh kayak puding Lembut banget nih Beda banget sama yang Kita pernah makan Layer tengahnya tuh agak keras Udah kering tapi ini enggak setengah basah gitu Ini enak banget harus dicobain Nah ini namanya kue wijen hitam Dan ini harus banget dicobain di restoran Li Hongkui Nama lainnya untuk kue wijen hitam ini adalah Sima Ong Ini kayak lembut gitu Jiggle jiggle gitu Itu terbuat dari black sesame Kita cobain ya Ini katanya manis dan enak banget Lembutnya tuh kayak makan agar-agar Manis Berasa banget gitu loh black sesame nya Dessert lah ini cocok Biasanya kita minum-minuman yang black sesame gitu kan Nah ini kita makan dessert nya Makanan di Li Hongkui enak banget Yang치 Bawang Boo New sub indo by broth3rmax